Halo teman-teman balik kelebaran saya Fares Kauna dan kali ini saya akan kembali melanjutkan gameplaynya Greenstore Survival tapi kemungkinan saya akan disini akan membuat satu akun baru ya karena banyak yang minta juga agar saya bermain dari pertama lagi sebenarnya sih saya juga nggak terlalu baik ya dalam hal ini Survival tapi kemungkinan saya akan memberikan info-info yang kemungkinan bermanfaat bagi yang pemula Oke dan tanpa berulama-lama kita akan membuat satu karakternya dulu dan pastikan karakternya bukan ya bener ketawa lagi karakternya gini banget dan pastikan karakternya saya akan ambil yang pria aja yang pria dan untuk bisnya kemungkinan saya akan ambil yang pertama ya dari yang pertama game ini bisnya itu yang ini dia dan untuk akhirnya yang ini untuk itu dia nggak punya jagot udah segitu dan untuk warna kuliahnya dia enggak item kayak gini dia saw matang hair colornya udah segitu dan kita akan ambil starting skill dan starting equipmentnya pastinya kita akan ambil yang bermanfaat aja yaitu kita akan ambil healthnya aja ini walaupun bertambah satu disini kita akan cek lumayan ya pertama satu tapi ini akan sangat bermanfaat juga dan untuk starting equipmentnya saya akan ambil yang ini aja beri ding karena kalau yang lainnya kita bisa cari dengan mudah kalau yang ini ya enggak perlu kayak kita akan nanti dapat juga di apa event yang satu yang sudah disediakan oleh developernya ya kita langsung menuju ke ketanya aja oke dan saya udah masuk ke gamenya dan disini ada salah satu tempat untuk membuat ini ya base untuk kita agar kita itu bertahan hidup dan untuk mengumpulkan segala macam yang udah kita farming atau yang udah kita looting kita akan membuat satu besenya disini dan sebelum saya melanjutkan gamenya ada baiknya hari ini kita bersyukur dulu atas nikmat yang udah diberikan oleh Tuhan yang mau kuasa atas kesehatan hari ini atau kelancaran rutinitas aktivitas kita semoga diberikan kelancaran selalu dan kemudahan dalam segala urusan Hai dan enggak lupa juga saya berterima kasih banget yang udah mensubstore channel ini dan mensupport channel ini semoga kalian diberikan kelancaran dalam segala urusan diberikan rezeki yang berkah dan halal juga kita akan langsung menuju ke instruksi dari game ini kita harus menekan dengan tombol kursornya kesebelah sini katanya kita harus mencari satu mayat karena disini ada mayatnya juga nah disini dia udah disediakan oleh developer nya kita harus meluting dulu yang ini kita akan luting aja dulu ya karena isinya juga ini sangat bermanfaat juga salah satu inventory nya yang akan kita pakai nanti Oke ada surat juga kita baca ke dan ini semacam ini juga ya diari juga dan teman-teman ternyata game ini diadopsi dari kisah nyata juga sebenarnya ini ada sejarah-sejarahnya juga yang dimasukkan kedalam game game ini alur ceritanya maksudnya karena di abad pertengahan zaman dulu di Eropa itu sama juga banyak keresaran keresaran kerajaan kayak gitu jadi salah satu penulis itu menuliskan salah satu kengerian di peperangan zaman dahulu dan akhirnya gedevelopernya itu membuat satu game yang bertemakan survival ya servernya disini berkonsepkan di zaman pertengahan kayak gitu di abad pertengahan sebenarnya sih untuk game juga memang alur ceritanya juga yang saya baca itu memang bagus disini dan tanpa berlama-lama saya akan ambil aja dulu ya untuk ininya sebenarnya ini enggak perlu diambil juga ya teman-teman ini enggak terlalu perlu nanti kita akan ambil aja kita akan ngeluting aja dulu nah sebelum kita keluar kita harus melutingnya aja dulu ini semuanya disini yang utama kita harus mencari kayu dan batunya dan pastinya disini ada lever juga salah satu petani di zaman dahulu saya juga belum tahu sebenarnya ini dari ceritanya juga memang zaman dahulu katanya ini itu adalah salah satu pulau yang sangat makmur dan sejahtera tapi adalah saat satu raja yang serakah disini berserakah berserkutu dengan ini juga katanya berserkutu jangan salah satu makhluk yang tidak disebutkan makhluknya itu makhluk apa tapi kemungkinan saya agak penasarannya disini adalah naikwes naikwes sampai sekarang itu dia itu masih misteri tapi disini naikwes itu di game ini pasti bisa dibunuh soalnya Oke disini ada lever kita bunuh aja dulu pakai tangan kosong ya teman-teman kita bisa bunuh aja dulu semuanya karena ini lebih gampang nantinya thousand years later untuk teman-teman disini mayatnya udah ada ya kita bisa melutingnya juga dan kemungkinan besar ini sebenarnya masih dipakai inventornya jadi kita nggak perlu ambil aja dulu karena ini akan dibuat digunakan maksudnya untuk menyimpan item-item nanti yang udah kita luting di seberang nanti kita hanya perlu memerlukan ini aja dulu mempermi atau meluting segala macem disini maksudnya untuk membuat besenya aja dulu karena itu yang paling penting dan yang utama kita harus membuat tunaksinya dulu dan stun fixnya kalau stun fixi menurut saya belum terlalu ini ya belum terlalu eh belum taruh berguna saya akan pakai ini aja dari dulu ini agak habis semua karena ini salah satu untuk ini juga nantinya latarnya agar tidak terlalu monoton maksudnya kayak gitu kan jadi nggak monoton juga jadi latarnya itu jadi agak bagus kelihatannya oke kita luting aja dulu dan untuk hewan-hewannya itu rasanya saya sih sebenarnya dari pertama juga bermain ini nggak pernah dibunuh itu ya nggak pernah dibunuh dan saya juga nggak menghabiskan semuanya nggak menghabiskan semua pohon-pohon disini dan untuk ininya juga nggak saya habiskan kayak gitu karena ini semacam dekorasi aja nanti kelamannya lebih bagus dan lebih ini aja kayak gitu lebih variasi saya akan habiskan yang di tengah aja karena itu yang paling penting kita akan membuatnya di tengah di sebelah sini oke kita langsung buat aja nah di sebelah sini karena ini udah kosong juga pastikan kita membuatnya karena belum banyak kayunya pastikan bisa dibuat secara ini juga segi 4 atau segi panjang kayak gini Hai nanti kalau kita udah banyak ininya baru kita ini lagi dan ini masih ada ininya juga ya Hai masih ada salah satu itemnya kita akan taruh disini dan kita akan menuju langsung keluar aja karena disini belum ini juga ya Oh udah ternyata kita membuat ceknya dulu kemungkinan enggak perlu deh kita langsung keluar aja tanpa membawa apa-apa ya soalnya disitu udah disediakan salah satu ini juga lootingan yang sangat tanya one utility dan kita diberikan salah satu ini juga ya Klu disini untuk ke tekerravan dan fungsinya apa teman-teman disini untuk meluting semua barang-barang yang ada disana ini udah disediakan semuanya kita langsung menuju ke sini aja tanpa membawa apa-apa karena untuk atasnya juga nanti saya akan bikin nanti disana karena disana udah ada rumputnya juga sebanyak empat kayak gitu jadi enggak perlu dan utalinya juga kita akan mendapatkannya disana one utility Oke dan saya doa masuk ke lokasinya dan untuk lokasinya disini banyak harta karun juga ya teman-teman teman-teman kita akan looting-looting aja dulu tapi sebelum looting kita akan cari dulu rumputnya untuk membuat atasnya dulu kantongnya agar inventory kita bertambah sebanyak empat lagi agar lebih banyak membawa ininya juga iklimatnya dan ini langkah pertama pastinya kita harus disini dulu Oke dan saya udah mendapatkan empat ini disini plus weaver dan pastikan disini untuk harta karunnya kita habiskan semua ya karena ini sangat mempenting banget disini Oke kita langsung looting-looting aja yang masukin aja dulu pertama yang pertama dari sini dulu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya kita akan membuat tasnya dulu ya untuk ini inventory nya soalnya disini ada berapa cuma 10 ya 10 slot disini tinggal 5 lagi dan kita akan langsung membuat ini dulu raget saknya oke kita akan buat nah jadi bertambah 5 lagi nah disini kenapa temanmu saya gak membuatnya langsung tadi di biasanya karena itu sangat sayang juga ya akan membuat item kita berkurang juga yang di base nanti disana jadi inventory nya juga biar lebih banyak yang masuk juga oke kita akan ambil semuanya dan pastikan kita ambil semuanya disini sampai bersih ya walaupun misalkan item yang gak terlalu bagus juga ambil aja semuanya karena ini akan sangat penting dan berguna nanti untuk kedepannya dan disini ada map nya juga ini sebenarnya untuk map nya juga kayaknya untuk di dengan versakan kita akan langsung buka aja oke dan kita ambil tali nya dulu semuanya dan pastikan kalau misalkan disini ada yang masuk diselotnya equipment nya kita akan langsung kesini taruh aja biar yang lain masuk juga kayak gitu oke kita ambil yang ini lagi kita ambil yang lain kayaknya udah kelar saya akan langsung balik ke base nya aja dulu oke dan saya disini udah nyampe base nya lagi dan saya udah mau buat chest nya tapi yang kecil kecil aja dulu ya soalnya disini gak muat juga gak muat mesin item nya juga gak banyak dan sebelum kita menuju ke sana lagi ada baiknya kita akan taruh dulu ini armor nya disini semuanya nah jadi inventory nya kita kosong lagi dan untuk nanti armor nya misalkan yang disana juga ini akan kebawa lagi semuanya oke karena berhubung ini dia ke ini juga kehausan kita akan ambil aja dulu yang ini ya ini cara menghemat untuk bertahan hidup soalnya kita gak boleh ambil yang disana dulu yang tadi ya abis kita ngeluting yang tadi kita ambil yang ini aja karena itu memboroskan juga soalnya oke dan kita akan langsung menuju ke sana lagi karena tadi masih ada item item yang saya tinggalkan disana oke dan saya udah nyampe di base nya lagi dan ini udah agak malam juga sebenarnya ya bisa dilihat ini dari ini juga belum tengah malam sih sebenarnya dari bayangannya juga oke kita akan taruh tadi hasil lootingan yang tadi dan ini gak muat ya disini nanti kita akan buat satu chest lagi kemungkinan dan kemungkinan dari saya segitu aja dulu ya teman-teman next kita akan lanjutkan lagi untuk membuat base nya dan saya sebenarnya sih membutuhkan satu chest lagi agar bisa menampung item item yang lainnya dan kita akan mencari kayu segala macem plus fiber nya juga disini kekurangan soalnya dan kemungkinan dari saya segitu aja dulu ya teman-teman next episode kita akan mencoba untuk membangun base nya agar lebih besar lagi dan disini saya akan membuat satu cara agar mencari kayu itu lebih mudah dan lebih simple tanpa boros-boros juga untuk yang pemula oke teman-teman dari saya segitu aja dulu dan jangan lupa yang suka video ini like, komen, dan subscribe nya juga dan kita akan bertemu lagi di next video Assalamualaikum Assalamualaikum